Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes unitnya ya untuk orderan di Sopi untuk keberapa kalinya ini Oke saya tes aja lah nggak perlu yang keberapa kalinya kita tes dulu ini adalah produknya dari HP scanner HP G3 1110 ya dan ini tipenya platbed tipenya platbed untuk ukurannya A4 maksimal ya jadi saya akan tes ini dokumennya saya pastikan ini tulisannya ya dan ada juga warna atau color stempel disini saya taruh di sini pastikan di sudut kiri bagian atas kalau saya posisi seperti ini ya kita tutup aja kita masuk di aplikasinya aplikasinya serinya G3 1110 1110 saya sudah instas sebelumnya jadi saya tinggal masuk aja ini saya kasih ininya PDF ya PDF dokumen to PDF file di sini saya masuk change setting untuk dapat settingannya karena ini bisa juga untuk negatif TMA glasses or reader di sini kenapa karena aplikasinya SP itu hampir-hampir sama ya sini jadi dokumen dengan glasses or feeder nggak apa-apa saya pakai ini karena saya pakainya dokumen ya Edvan dokumen setting karena ini buat settingannya ini PPI istilahnya sini saya pakai di 200 aja lah ya biasanya orang pakai sih di 300 gitu ya dan unit ini udah bisa OCR ya di sini ada ketentuannya silahkan dibaca-baca aja di sini saya centang saya klik OK dan di sini ada color juga black gray color gitu ya silahkan dipilih aja saya pilih color ini untuk formatnya banyak banget ya sesuaiin aja sesuai kebutuhan saya pakai PDF aja biar gampang banyak orang pakai seperti itu ya kasih saya scan dan saya tampilkan di sini preview nya sebelum saya scan tapi kalau misalkan anda udah yakin nggak perlu lagi preview tinggal scan-scan aja ya dengan eh spek atau PPI atau apa namanya formatnya apa gitu sesuai silahkan aja tinggal langsung scan saya nggak masalah cuma saya ini memperlihatkan aja kalau misalkan posisi nantinya pengambilan apa namanya eh prosesnya ya maksudnya prosesnya itu seperti apa nah ini adalah preview nya preview yang eh saya tampilkan di sini dan unit ini bisa auto bright nantinya nah seperti ini ya beda ini jangan kaget karena ini ada sistemnya otomatis jadi bukan jelek tapi tambah bagus kita lihat aja karena udah bisa diklik tombol finishnya saya klik finish di sini nanti ada di dokumen my scan ini udah tampil paling bawah nah ini dia hasilnya saya kasih rotate coba ya saya kasih rotate view view rotate coba saya kasih rotate masih kurang rotate lagi nah seperti ini ya kita lihat hasilnya tulisannya bagus ya nggak ngeblur oke Alhamdulillah bagus oke kita tes di bagian klise ya karena unit ini ada klisenya kita tes di bagian klise oke kita masuk lagi di aplikasinya kali ini saya pakai negative to file jangan lupa karena barusan kita habis dokumennya kita scan ini scan dokumen kita keluarin dulu ya kan ini saya udah pasang klisenya disini klisenya satu baris ini isinya 5 frame ya kalau total semuanya ini 6 frame jadi saya akan scan salah satu frame aja jadi saya ambil enggak ambil semua ya coba kita lihat masuk di negative to file disini negatif tema langsung tampil disini jangan yang slide atau apa itu ya pakainya negatif tema aja disini untuk settingannya saya kasih enggak gede-gede ya kasih 300 aja kesapernya nih saya centang kalau misalkan ada explore boleh silahkan kalau misalkan ada yang diperlukan disini dicentang silahkan dicentang cuma saya ngambil ini aja ya kita klik ok jpeg disini adalah formatnya Anda juga bisa ubah yang lain silahkan dipilih aja saya klik ok nah disini juga ada beberapa ya dikasih nama juga boleh disini silahkan saya klik ok juga tunggu sampai proses scanningnya selesai disini ini lagi preparing kalau bahasa lainnya mungkin apa istilahnya itu warming up ya kalau bisa di Canon itu warming up warm up gitu gimana sini lampu kayak gitu ok kita tunggu aja ini proses review terlebih dahulu ya soalnya kalau langsung kita scan itu ke enam-enamnya ke scan semua tapi kalau misalkan kita preview kita delete selection kita ambil salah satu aja ya Air PAK ini taka tuh aku mau kasut pesep? остerp jarum 161 air PAK kshow demiocap air PAK kений gerong cofi nah pagi hasil nah ini adalah preview nya kita coba lihat ini preview daripada klisinya ya, ini belum hasil scan kita hasil scan nya kita ambil salah satu frame nantinya oke nah ini dia tampilannya untuk hasil preview nya ya jadi terserah anda yang mau pakai atau ngambil yang mana ini gambarnya saya ambil salah satu aja ini saya delete delete selection ini saya delete saya ambil anggapannya yang ujung aja ya saya delete juga disini saya delete juga yang ini saya akan ambil salah satu aja yang ini kayak gini gambarnya jadi nanti kalau jadinya di kasih tau seperti ini nanti saya gedein saya pakai 300 ppi karena mungkin kurang gede ppi nya agak pecah pecah ya wajar karena di 600 eh 300 ppi ya 300 ppi ini buat wanda wardina ya wanda wardina saya tes dulu di sofi ini orderannya saya kirim ke kali the rest ini mah deket harusnya lagi preparing to scan saya tes dulu ya dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy cd driver kabel data juga adapter lengkap ya tinggal insta pakai aja nanti kalau ada kesulitan boleh nanya ya bisa team viewer atau video call juga boleh ya bebas gitu ini lagi processing kalau ada kesulitan yang terlalu dikatakan ini itu sangat berharga tapi misalnya ada pekerjaan yang bisa tagging tagging saya kan itu akan paling ya tau nya ya itu hari kerjaan kayak gitu saya tidak itu kalau saya saya kalau ya oke kita tunggu aja sampai prosesnya selesai nah itu dia prosesnya selesai ini udah tampil kita buka ya nah itu dia seperti ini untuk hasilnya Alhamdulillah bagus ya untuk hasil scan nya ini baru 300ppi saya gedein pasti pecah ya nah ini untuk 300nya aja Alhamdulillah udah bagus udah tampil bagus seperti ini ya oke sekian terimakasih buat Wanda Wardina ya di Sopi Haturnuhun Assalamualaikum